Setelah aku panggil-panggil, omay! Ternyata omay muncul. Beli-beli gimnya, gimana-gimana? Iya, misalnya beli. Ini orang yang ngakak dulu ya. Halo semua teman-teman di Kamtifari dan Ular YouTube. Rame sekali hari ini omay menjauh dari Jakarta, menjauh dari Bogor, dari sentol aku. Jalan-jalan dulu ke Karalam. Thank you so much buat Irfan. Sudah nyetir selama 2 jam, habis itu pegang kamera satu. Tempat tangan dulu buat Andreas. Perjalanannya super sangat luancar jaya. Habis itu tadi tuh Andreas, kakak kayak sedikit jembatan yang kita masuk. Jembatan. Jembatan yang ada sungai-sungainya itu. Terus sekarang sudah sampai ini dia sasarannya. Yang katanya onernya super sangat terwami sekali. Mana onernya? Wuh! Wuh! Lagi-lagi! Waaaah! Cuman harus ada tangannya omay? Ini omay kan? Iya sayang. Setelah aku panggil-panggil. Ternyata omay muncul. Ternyata omay muncul. Oh… Jalanan coba kayak omay tadi? Satu, dua, tiga. Oh… Lagi dong lagi. Satu, dua, tiga. Aku juga dulu silikon Pertamanya dokternya tuh lata Aku mau disuntik silikonnya ini Tapi dokter lata, kaget, ada guntik jatuh Terus kenanya? Musuk perut Ini tujuannya Fadonuran datang ke Karang ya Bukan untung review makanan Ternyata otornya lujut Tepatkan buat otornya Boat is your name Aku aktif bapak yang panggil lesan dari Karangkawita Alhamdulillah ada gulalamin daripada tidak sama sekali Aku ada jual mie jebel Ada baso aci jontol Cipak, cirambai, pagi titulang Mafang, si dojo Ini katanya setelah menjual mie jebel Katanya sudah beli sapi dimana-mana Rumahnya sudah tingkat Ayo jangan bohong Insya Allah nanti tanggal 9 Mau grand opening yang dirukok Apanya sayang grand? Bener gak sih? Gue gak ngomong-ngomong? Yaudah ini yang saya mau cobain Mie jebel yang ada di Karangkawang The one and only Biasanya itu bukanya dari jam 12 siang Karena ini omai datang Dibukanya jam? Jam 10 noh Gue bela-belehan semua karyawan Jok opet gue bangun-bangunin Biasanya mereka jam 8 Gue udah bangun Mau makan yang paling enak apa? Nanti Mami Endut akan bikinkan special Oh namanya Mami Endut Namanya Mami Endut yang keren Iya ini Mami Endut ini lagi basalah Silikon itu dokter itu dari Taiwan ini Langsung di datangin aja Ini jentilnya Terima kasih telah menonton! 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 Ini yang bikin Karawan gempar Nah... Yang masuk gedenya yang Rp. 12.000 itu ini siapa yang buat bundut apa bukan siapa yang nggak suka ceker kita review sekarang cekernya ya ada nggak ya kuku-kukunya kuku-kukunya sudah nggak ada keren bundut ciri khasnya mie jpu penuh dengan yang chili oil yang di belakang-belakangnya omah ini astaga naga ya Allah sambel-sambelan nih kayak gini ini saus sambal masih banyak lagi wih ini bumbu-bumbunya ya yang penuh dengan garam kaldu jamur bikin-bikinan itu ini ya minyak bawangnya mantap bundut tak doain bisa buka carbang di mana-mana dan tambah kaya raya ya bundut ini ada sahabatku nih dulu pernah main ke rumahnya Omai ini apa kabar Omai buat sahabat teman-teman semuanya yang suka nonton short video di tiktok ataupun di Instagram dari Karawang ini ada nanti nih cek Instagramnya di sini cek aku tiktoknya ada di sini ya sehat-sehat ya Seng ya kami juga sehat-sehat panjang umur ini Omai baik banget Masya Allah baik banget thank you ya nanti ya habis ini kita langsung awur-awur ini level apa tahu ini level apa ini enak-enak begini penjualnya nggak tahu level apa ini level pedes ini level sedang oh ya besok kita tunjukin nih maksudnya gede yang dipiringnya Omai ini Rp30.000 karena supersangat lengkap sekali yang dibundut juga Rp30.000 ya level tambah kepedesan enggak oh enggak bayar lagi enggak ini uratnya ke gigi-giginya Oh ini uratnya spesial kata pundut ini urat apa urat sapi sabuk apa sabuk tuh mbuh korang ngerti jadi segera kayak daging ayam tapi sebenarnya ini adalah urat-uratnya sapi ya nah kenyal asli dapet jama apalagi manisnya dapet jama ya jadi ini tuh sebenarnya kalau melihat-lihat ya takaran sausnya sama tapi yang membedakan dia itu pedas biasa atau pedas banget di atasnya tuh dikucurin cili olinya iya kan tahunya karena potongan-potongan tahunya pasunya semuanya porsinya gede-gede ayo enak ya sama kayak yang tegang gede-gede nah itu yang saya tunggu banyak sekali sapinya bundut bundut ini adalah salah satu alasan mungkin ya kenapa jualannya jenengan itu super sangat sangat ramai sekali karena bundut nggak pelit saus dan sausnya tuh nggak cuma yang kayak menyakitkan pecus gitu loh sausnya itu berbumbu kurih bisa dinikmati enak banget sama mie nya ini juga banyak ya al dente cara masaknya wis pinter ya aku pakenya pake ramen omah iya mie jebeunya itu aku nggak pake mie yang biasa aku pakenya ramen bundut asinya mana toh? jonggol aku masih jonggol terus nggak bisa ke karalang? iya ikutin suami nanti kalo ceritain udah sedih kenapa? kenapa? aku 2017 membuka usaha pilot 2019 akhirnya kita coba deh kita jindah kemana gitu kali aja sama baik perekonomian ya alhamdulillah ada urusan yang harus diselesaikan misalnya lo dengan beri kesini kita selesaikan alhamdulillah omah dari pertama buka disini alhamdulillah rame dari basu aci sampai ini karena kerja kerasnya bundut ya jadi tujuannya kita kesini apa? ya insya Allah Allah permudahlah omah ya tetap semangat tetap jadi orang baik udah gitu aja omah ada masalah nggak ada masalah tetap ngelucu ya iya jadi kata orang tetap aja nggak pusing-pusing padahal kelihatan orang yang orang hmmm bakal haaah gitu kayaknya ini yang bakal membuat rame di tempat makanannya bundut bukan makanannya ya kayaknya bundutnya ya itu harus sering-sering lucu ya ya amin pedesnya sama nggak kerasa eh awur-awur hmmm hmmm jadi cek sorenya kenyalah omah ya jadi ini tuh kayak mie jebo yang aku makan di tarutnya langsung dikarenakan toppingnya itu juga tapi cocok bila omah ini tarut-tut Hai ini yang badan orang pesen level secang ya kalau sahabat amai skopertis kebanyakan cukup yang pakai cilol lagi udah udah ya sekarang buka kartu yang masa siapa aku beneran tangannya jam berapa jam berapa kalau sore kalau malam jam 8 sampai jam 12 malam bikin bumbu dari jam 6 kalau pagi sampai jam 12 itu saw sambal itu kan alhamdulillah omet tiap hari itu bikin abis terus jadi kalau jadi mami itu enggak ada angetan-angetan jadi semuanya tuh fresh lagi itu tahap fresh ribet banget pakai ini chopstick aku nggak gatal ya pake tangan super sangat enak sekali pedasnya bisa dinikmati sukses terus buat bundut ya amin eh bundut penghabisan bundut pasunya padat padat dari daging tetelannya juga banyak terus ini bawang putihnya sama bumbu rempahnya kerasa ini bikin sendiri ya semua aku bikin ada yang dibeli-beli bikin diri gimana minyak minyak iya minyak beli ini orangnya ngakak melulu ya rasanya aku nggak lucu-lucu amat ya duer-duer bibir gua ada semoga nanti sudah videonya tayang siapa tahu berkah tambah banyak yang tahu tambah banyak pengunjungnya jika bisa buka capang dimana-mana amin spesial buat sahabat omnya semuanya ya yang di Karawang dimanapun kalian berada kalau minyak nyobain hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 datangin serbu mi jb bundut ini ada uang 500 ribu rupiah asli nggak asli asli jadi sahabat omnya hari Sabtu bisa antri disini untuk menikmati mi jb bundut satu orang satu porsi yang 20 ribu rupiah iyaa oke boleh ya iya hari Sabtu ya bukanya jam 12 kesini jam 1 aja hahaha oke sahabat omnya semoga videonya berkah hari ini stay happy stay positive tonton terus keseluruhan amin ngamplok ngamplok di video selanjutnya setiap hari Senin Kamis jam 4 sore hanya di channel keseluruhan kita bersama Faridah jalannya gimana ke sana ya 1 2 3 yang mana yang mana semuanya mas sama oke bundut bundut masa buka kita aja nggak bisa ya Allah kurat nyare ya Allah gimana gimana ketelanya hahaha ya Allah ini orang kayak nggak ada masalahnya ya kayak nggak ada utang sama sekali ya utang banyak masalah banyak hahahaha